Halo, info hari ini yaitu 9 manfaat telur rebus teman-teman ya Jadi telur rebus ini kandungannya ya protein, kolesterol, natrium, kalium, karbohidrat, vitamin, kalsium, dan kalori teman-teman ya Telur rebus itu pertama bisa meningkatkan kolesterol baik Nah kolesterol baik ini untuk menjaga kesehatan jantung dan juga menjaga supaya kalian tidak kena stroke Nah dan masih banyak lagi lainnya Yang berikutnya yaitu mengandung kolin Nah tugas kolin sendiri yaitu untuk menjaga otak, menjaga kesehatan otak serta kinerjanya dan pertumbuhan selnya Berikutnya yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh Nah jadi hampir seluruh kebutuhan nutrisi penting untuk tubuh ini ada di telur rebus ini teman-teman Ya di telur rebus ini ada kebutuhannya disini Terus berikutnya yaitu menjaga metabolisme tubuh Jadi makan telur rebus 1-2 sehari itu bisa mempercepat metabolisme tubuh Karena kandungan protein, karbohid, dan banyak vitamin lainnya dapat menjaga Daya tahan tubuh Jadi sehat ya jangan takut makan telur rebus seperti ini teman-teman Jadi berikutnya yaitu bisa menambah masa otot ini bagi teman-teman yang olahraga Jadi olahraga biar bisa ototnya tambah gede, tambah besar, tidak usah pakai yang aneh-aneh Berikutnya yaitu bagi teman-teman yang mau diet, ya itu bisa untuk menurunkan berat badan Dan ini pernah saya lakukan, saya diet dengan per hari makan 9 telur tanpa nasi selama hampir 2 tahun Nah ini pengalaman ya Menjaga kesehatan rambut Rambut kalian supaya cepat tumbuh itu sering makan telur Menjaga kesehatan kulit Mengapa telur bisa menjaga kesehatan kulit? Karena dia mengandung kolagen Dan yang berikutnya yaitu menjaga kesehatan mata Telur bisa menjaga kesehatan mata karena apa? Mengandung vitamin A Nah jadi teman-teman jangan takut makan telur rebus seperti ini setiap hari ya Saya pernah makan telur rebus ini 9 butir per hari selama 2 tahun Dan penurunan badan saya bantu dengan olahraga itu sangat cepat Bismillahirrahmanirrahim Mantap Terima kasih telah menonton!